Super Big Match Super Big Match Super Big Match starting line out dari Persiwa Wamena asuhan pelatih Joko Susilo ya suatu langkah yang mengejutkan disini justru kita melihat Pitaro Maropen tidak diturunkan mungkin ada suatu taktik khusus dari Joko Susilo dan ternyata iya kalau kita melihat disini ada sedikit unsur defensif dengan hanya menempatkan dua striker di depan Sandesi Adana di bawah kita tetap menjadi tumpuan ya baru saja kita dengarkan lagu Padamu Negeri Berkumandang di Stadion Kanjuruan Malang dan bagaimana Lautan Aremania yang memenuhi setiap sudut dari tribun yang ada di Stadion Kanjuruan dan inilah dewasit CSIS Lehi itu yang memimpin jalannya pertandingan akan melakukan briefing terakhir bersama kedua kapten yaitu Alexander Pulalo dan juga Herman Rontini sementara ini tim Singoedan tengah berfoto bersama di pertandingan suara hari ini Singoedan tanpa diperkuat oleh Emil Mbamba top score sementara yang telah mencetak 8 gol dimana Emil Mbamba juga tampil luar biasa ketika mereka menang atas persijap dengan skor 5-3 dan inilah dia Oka Jones Rema Malang di Stadion Kanjuruan di depan publiknya sendiri yaitu Aremania yang telah memenuhi Stadion Kanjuruan Malang sejak pukul 12 siang hari ini ataukah di sore hari ini Aremania Malang yang akan memberikan apa yang terbaik bagi Aremania dan inilah yang memberikan para pemain yang berada di bench dari kedua tim masih ada nama Agung Malang dan sebentar lagi kita akan segera menyaksikan Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007 langsung dari Stadion Kanjuruan Malang bagaimana kita lihat pertandingan dua tim yang berada di papan atas grup 2 wilayah timur akan beradu ketangkasan beradu kehebatan dan ilah dia kick off babak pertama bagaimana Persiwa Wamena langsung melakukan satu tekanan berhadapan Tunduan Umar Rema Malang melalui Kapten Herman Rontini dan ambilkan ini kepada Alexander Pulalo masih Alex Pulalo pelan saja dia kepada Tarik Aljanabi bukan berada di posisi offside kembali lagi kepada Alex Pulalo kirim ke uang yang jauh satu sundulan tadi coba dilakukan oleh Akbar Rashid kembali lagi penetrasi dari Alexander Pulalo mengirimkan umpan umpan yang bagus sekali cuma sayang saja disini Akbar tidak bisa mengarahkan bolanya dengan baik namun ada juga unsur pertahanan yang bagus dari para pemain Persiwa yang bukan hanya melihat bola namun pemain yang dijaga ini kali ada nama Akbar Rashid di dalam kotak penalti sudah dilakukan kali ini satu peluang dan hampir saja tipis berada di ke atas gawang dari channel full peluang dari Arema Malang iya kembali satu peluang yang sangat-sangat baik tadi didapat oleh pemain dari Arema bagaimana umpan dari Tarik sangat baik dan dilakukan heading oleh Suroso membelakangi gawang saya pikir peluang sangat baik di balap pertama ini dan sayang memang peluang tidak bisa optimal menjadi gol sama dia tadi dengan Romy Martubong berhasil dihalau masih kembali bola dikosok oleh para pemain dari Persiwa kerjasama sangat baik Sandesia akan di satu tindak mendatar dari Sandesia hanya tipis mulai dari sebelah kiri dari gawang Hendro Kartiko luar biasa teknik dari Sandesia disini kita melihat bagaimana ia bisa melakukan gerak dengan menipu Suroso kita melihat Suroso pun tidak bisa melaju tahan umpan dan bagus ya kita serangan sangat cepat Eli Eiboy kali ini masih Eli Eiboy membawa bola ada Ansori menutup pergerakannya masih Eli Eiboy coba Eli Eiboy bergerak berkiri ke kanan umpan ke dalam kota penalti masih dapat diamankan oleh Fatou Morales masih dapat diamankan oleh Charles Woo luar biasa serangan dari Ortizan Salosa kita melihat pemain yang tidak kena lelah umpan yang sangat akurat kepada Fatou Morales tapi kembali Charles Woo disini bagaimana sigapnya ya dalam meraih sundulan dari Zainal Iquan atau Patricio Morales kita lihat bagaimana hasil yang sangat kontras ditunjukkan oleh Persiwa pada saat mereka bermain di Pasuruan kali ini Fatou Morales dari sektor sebelah kanan pertahanan masih Fatou Morales yang menguasai bola kirim bola lagi satu upah dan salah dua sebuah gol Zainal Iquan membombardir dengan tangannya ke arah Alemania sebuah gol yang sangat indah yang sudah ditunggu-tunggu oleh Alemania yang membuat kedudukan berubah menjadi satu kosong untuk Tuan Luma Aleman Malang terhadap tamunya Persiwa Wamena akhirnya sebuah gol kita melihat disini bagaimana handing Zainal Iquan berada pada posisi bebas umpan luar biasa dari sayap kiri disini kita melihat bagaimana Charles Woof yang sebenarnya sudah mengantisipasi umpan tersebut namun tidak bisa bergerak sama sekali karena Zainal Iquan begitu akurat dalam melakukan sundulan ya disini sangat menarik Rendra kita lihat bagaimana seharusnya Patola yang dimanjakan dengan umpan-umpan begini justru kita lihat Patola yang memberikan umpan yang sangat cantik dan sangat bagus setting oleh Iquan dan saya disini melihat bahwa kesalahan terletak pada Charles Woof yang dia keluar dari kanda dari sarangnya namun dia tidak melompat justru dia melihat bola dan dia mengharapkan duel dilakukan oleh rekannya namun kita lihat masih terjadi satu pelanggaran dan baru saja Wasid Yesaya Sleihitu menihokkan peluwi dan menandakan babak pertama dari stadion Kanjoduan Malang telah usai dimana pertandingan super big match juga jodoh Indonesia 2007 antara tuan rumah Arema Malang menghadapi persiwa Wamena masih berkedudukan 1-0 untuk Arema Malang dimana goal tadi dicitak oleh Zainal Ihwan dan juga yang tidak bisa tampil karena terkena akumulasi kartu Wasid Yesaya Sleihitu dan inilah dia kick off babak kedua dari stadion Kanjoduan Malang tekanan kali ini coba dibangun oleh para pemain dari Arema Malang Bruno Kasbir Maksudnya berikan bola tadi kepada Alex Pulalo meninggalkan lapangan pemain agak sedikit berbeda dengan tempo permainan di babak pertama dan kali ini Eli Eboy berusaha menusung dari sektor sebelah kanan masih Eli Eboy kirim bola kali ini dan penyelamatan cukup gembilang kali ini dari seorang Charles Wolff iya kita lihat bagaimana Lendra inilah yang harus dakpan oleh Wolff tadi pada saat goal pertama terjadi kita lihat apabila dia mengambil keputusan untuk keluar dari daerah kota kecil dari Gawang ya dia harus melakukan apakah dia sudah melakukan penetrasi yang berbahaya inilah dia Arema terus memberikan dukungan seorang dirijen berhasil memberikan kembali lagi kali ini tarik kirim bola lagi dia terjadi perebutan di dalam kotak penalti peluang kali ini coba dilakukan satu tendangan dan goal sebuah goal yang sangat luar biasa dari Habel Satya membuat publik Stadion Kaiju kedua terdiam dengan sebuah goal dari Habel Satya yang menyembahkan ketertinggalan yang menjadi satu sama Arema Malang dengan Persiwa Wamena spektakuler kita melihat goal dari Habel Satya pemain yang tidak terjaga pemain yang tidak diperhatikan oleh lini belakang Arema tendangan first time volley menunjukkan bagaimana teknik yang dimiliki oleh para pemain dari Wamena kita melihat umpan dari Sandesia kemudian suatu pergerakan dan ini dia boom satu sama iya kita tidak tahu siapa Habel Satya dan sekarang kita tahu siapa Habel Satya dialah yang mencetak goal untuk menyamakan kedudukan satu-satu untuk Persiwa dan kita tahu bagaimana dengan keciliannya melakukan sekali shooting dan goal terjadi begitu luar biasa Rendra sangat baik fantastis inilah dia kita lihat bagaimana sebuah goal yang sangat luar biasa disambut oleh Mariano Oz gitu percaya diri sedangkan Arema apa yang terjadi kita melihat setelah kemaskan satu tendangan dan hampir saja sebuah tendangan luar biasa dari Peter Romano dan juga sebuah penyelamatan yang luar biasa dari seorang Hendro Kartiko ya Rendra kita lihat bagaimana shooting kembali tanpa kontrol dilakukan daripada anak-anak Persiwa dan saya melihat bagaimana Rendra dengan menjatuhkan badan shooting sangat baik dan Hendro berjip akhirnya diturunkan juga bagaimana memang tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh Persiwa memaksakan Jano untuk menurunkan Fernando peluang kali ini coba dilakukan satu peluang dari dan HAL sebuah goal dari Fernando kita harus sebut Fernando sebagai Vini Vini Vici Fernando datang menyundur dan sebuah goal yang ia hasilkan membuat publik dari Sado akan juga berubah menjadi 2-1 Fernando 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 luar biasa Rendra luar biasa kita lihat bagaimana Janu sangat-sangat baik menurunkan pemain tepat pada waktunya dan kita lihat bagaimana kembali umpan Pato yang melakukan crossing dan kita lihat Fernando main on the right place dan dia mencatat goal kedua untuk Arema 2-1 untuk Arema suatu keputusan yang luar biasa oleh Miroslav Janu disini kita melihat bagaimana pergerakan para pemain Arema sepertinya tidak memperhatikan adanya seorang pemain Fernando yang baru masuk mencetak goal Charles Wolff sama sekali tidak mengira bahwa pemainnya akan melakukan duel di udara sangat berani kita melihat padahal ada Oka John disini ya sangat menarik kita lihat bagaimana first coming first touch and first goal kita lihat bagaimana penampilan pertama lihat kita lihat bagaimana Janu ya bersorak begitu gembiranya ya dia menyatakan ditonton namun kita lihat bagaimana tindakan-tindakan antara pemain sangat-sangat merugikan diri sendiri sebenarnya apabila ini ya kita lihat bagaimana Patu suatu usaha yang spektakuler disini dari Patu melakukan bicycle kick tendangan salto dalam kondisi pertandingan yang panas ia masih memakai otaknya untuk mencetak goal mencoba melakukan tekanan dan baru saya wasit yes saya lehi itu meniungkan peluitnya menandakan akhir dari Super Big Match Riga Januwa Indonesia 2007 bagaimana kita lihat Nadia sang pencetak goal Fernando Sanori yang menjadi penyelamat dia datang dia mencetak goal dan dia membawa kemenangan bagi Arema Malang dalam Super Big Match di sore hari ini dan suasana yang sangat luar biasa terjadi di Stadion Kanjuruhan bagaimana Arema Malang mampu menaklukkan pimpinan klasemen grup 2 wilayah timur Liga Januwa Indonesia 2007 lewat 2 goal dari Zainal Ihwan dan juga Fernando Sanori dan juga 1 goal dari Habel Satya dan inilah dia pertandingan yang berlangsung sangat seru sangat ketat dan juga bisa kita saksikan sangat luar biasa apa yang terjadi walaupun juga pertandingan berlangsung keras Eddie Fodai akhirnya bisa bersalaman bisa berperlukan dengan Bruno Kasmir sportifitas dan juga fair play harus tetap dijunjung tinggi dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007 2007